Ini satu warna juga istilahnya dia gak secara genetik secara fenotif dia gak jejeg Udah gitu masih ada iritasi di anal sama di wajah Iya kalau cuma kita pengen nurunin yang memang kualitas Ini begini gak bakalan masuk Karena dia secara genetik juga secara fenotifnya dia gak tepat Berarti MPK gak lebar doang berarti Gak sekedar lebar doang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel gue 3.0 channel Youtuber besar yang pengen mbak terkenal Doain ngapain biar cepet terkenal Amin Oke kawan-kawan Nah kali ini gue lagi di rumah Babe Idris Lagi pengen ngebahas Apa ya Ikan-ikan yang masuk kualitas kontes Kualitas kontes Jadi kebetulan hari ini ada Bang Sigit Yang lagi mau belajar Mau sharing ke Babe Idris Pokoknya saksikan terus video bah Oke Tuh nih jadi gini nih Yang ini nih yang CCP ini nih Satu warna juga Istilahnya dia gak Secara genetik secara fenotif Dia gak jejek Udah gitu masih ada Ada iritasi Di anal sama di Di wajah Wajah Iya kalau cuman kita pengen nurunin Nurunin yang memang kualitas Ini begini gak bakalan masuk Karena dia secara genetik juga Secara fenotifnya dia gak tepat Berarti MPK gak lebar doang Berarti Gak sekedar lebar doang Maksudnya kayak gitu Makanya Gue kasih pemahaman gini Jangan sampai Ikan ekor lebar itu Juga gak ngejamin Gitu loh Maksudnya ya Tapi kalau mau kontes doang ya Ya gak apa-apa Kalau seneng-seneng doang Maksudnya Atau punya regulasi Gitu maksudnya Standarnya Iya ada standarnya Gitu loh Jadi bukan karena Kita main SII Lantas gak ada standarnya Tetap ada Gitu loh Cuman standarnya itu Karena Karena tidak Tidak baku Jadi hanya Hanya sebatas Seberapa Ya baku ya baku Karena udah ada Udah ada ketuan tepatnya Gitu loh Harus begini Dan harus seperti begini Cuman emang tidak Dibukukan aja Gitu doang Kita ganti ya Berarti gak main nih ya Oke kawan-kawan Jadi kali ini Di Abi Kedatangan Bang Sigir Dari mana bang? Dari Pengadegan Pancolan Dari pengadegan Jadi biasa main kesini ya Biasa Alhamdulillah Kebenaran banget Jadi Kita ngobrol Tipis-tipis Barang Abi Ya sedikit Bersharing ya Bi ya Ya sharing Nah ini sama nih Juga sama nih Gitu loh Kita mau main Ke redhead Merah putih Juga gak bisa Karena warnanya juga Belum terang Besarnya juga Masih nanggung Mau ke baby nanggung Kalau ke baby lewat Ke regular Nah Nanggung Nanggung RGG nih ya Ini RGG 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 Tuh Gak saya main ya Tuh Main Koleksi aja Ya koleksi aja Jadi kita juga harus Satu yang ini Kita mau jadiin dia Kita mau jadiin dasar koper pun Masih banyak warna lainnya di badannya Tuh Kalau main pun dia paling di baby dia Kalau mau dimain Cuman karena kepalanya kan tidak masking dia Yang namanya dragon Namanya dragon tuh harus masking Harus masking Kayak samurai Itu harus 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 masking Karena dia masih lain dragon Kayak gitu Jadi kita Jangan Hanya ambisi Ambisi ke arah yang lebih baik Tapi kita gak memahami yang semestinya Secara genetik Atau Venom Venatifnya itu sendiri Ini apa Kita ribut Ribut ribet gitu Ya Tuh Paham nih mas dikit ya Paham ya Tipis masuk Jadi ini lagi Apa ini bi Istilahnya bi Kebetulan kita Lagi kepengen Apa ya Memberikan sedikit Ya sedikit 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 aja lah Jangan banyak Pengetahuan gitu Makanya Kadang-kadang kan orang bilang Kalau di SNI Gak ada regulasi gitu Ya kalau kita pribadi mah Yang udah biasa Ya tetap aja Pake perhitungan Tetap gue punya Ya cuman Kita tetap Pake standarnya juga Gitu loh Ini gak bisa Sobek ya Sobek ekor ya Cakep aja Belum tentu Tapi ya Ganteng belum tentu bertanggung jawab Atas sesuatu loh Asyik betul Cantik Yang penting tanggung jawab dulu ya Cantik juga belum Cantik juga Gak menjamin Dia Kenyamanan Ya paling gak ada ubahnya dikit Ini juga Kepala masih agak Agak trouble Warna juga Masih belum Ini ya Udah gitu Ini juga agak lengket juga Juara emang itu Tuh Wah Ada nih saudara ini rumah Eh iya Tuh Ini kita ambil dulu ya Yang RGG nya ya Jadi kawan-kawan yang kan Bi taunya RGG itu Apa sih Galaksi ya Gitu Emang dari Galaksi Gak lagi Tapi kan Tidak selalu Seperti itu Ya makanya kan Saya belum berani Menampilkan secara umum Atau menjual ke umum Karena masih banyak Sisi yang harus Di Diperbaiki Tuh ya Kalau buat Fenotifnya Kalau kita bilang ini Fancy yellow Masih belum tepat Karena warnanya juga Masih kayak begini Gitu loh Kalau cuman buat Asik-asikan hobi dong Ya enak lah Tapi kalau kita Mau Kreasi karya yang Lebih baik Dunia kontes Ini gak bakalan masuk Itu Begitu Maksud babe Makanya babi bilang Ya memang Kalau cuman sekedar Begini Begitu aja Bisa Cuman kan Kita juga Pake perhitungan Gitu Biar gak kondangan Paling gak kan Kita penetapan Regulasinya Ada Gitu loh Ini begini Begini Itu Begitu Tuh Ya Siap Ini berbekasih Penjelasan Biar Yang sampai Ntar Wah Bukan masalah Lebar 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 Udah Emang Apalagi saya Lebar Bener Semua Ini Itu Agak Ngegold Memang Gitu loh Berarti Kemarin Itu LENRGG Juga Cuman Ada Orang Yang Dari Cara Cetak Orang Masing Masing Ada Yang Dari A Dari B Gitu Kalau Kita Saya Ngomong Takut Saya Takut Salah Kan Orang Kan Hanya Bisa Menilai Cenderung Nyetak Bisa Bikin Gak Ngerti Tapi Namanya Menghujat Paling Jago Nah Itu Saya Hindari Kayak Begitu Iya Tapi Orang Juga Kalau Pas Waktu Datang Di Lab Itu Bilang Itu Ya Itu Sudah Pasti Cuman Makanya Lende Lende Cetak Dari Apa Dulu Gitu Makanya Ada Harus Ada 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 Hal Yang Memang Jadi Dulu Ada Yang Memang Dari Ini Ada Cuman Saya Belum Enggak Berani Belum Berani Karena Bum Bum Paten Gitu Aja Kalau Ngeberit Makan Gak Kecewa Juga Gak Kecewa Kok Lebar Lebar Cuman Kalau Emang Mau Ditampilin Saya Gak Sanksi Gitu Loh Karena Secara Regulasi Itu Tetap Ada Ini Masuk Apa TV FTC Pvensi Cuman Kan Yang Ilunya Tuh Karena Kalau Lihat Kalau Kita Lihat Kebadannya Juga Kalau Kita Lihat Genetik Ini Lebih Cenderung Ke Dragon Sisi Dragon Ya Gitu Faham Maksudnya Nih Jadi Dia Belum Remut Lack Fancy Cooper Tuh Gitu Tuh Saya Gak Berani Kalau Lebar Lebar Doma Entry Entry Bisa Iya Bencana Bencana Begitu Merah Putih Air Bulan Masih Bisa Kejangkau Nanti Cuman Kalau Kita Mau Turin Satu Nanggung Dua Warna Juga Belum Mecah Gitu Masih Bisa Buat Merah Putih Ya Insya Allah Ada Kalau Yang Mau Cari Bisa Di Melalui Saya Nanti 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 Kalau Bapak Bebas Dah Win-win Solution Buat Yang Beli Tar Surabaya Mau main Lagi Jadi Jangan Sampai Udah Beli Mahal Mahal Kecewa Saya Berusaha Menjelaskan Ke Bang Sigit Begitu Loh Nama Juga Pemula Belum Main Saya Juga Ya Kupengen Pelingga Ayolah Tampil Buat SNI Lagi Rame Lagi Ya Rame Si Seber Begitulah Tuh Makanya Kadang-kadang Kalau Beli Partai Mintanya Kualitas Gue Kadang-kadang Pengen Cipuk Bibir Gue Cipuk Gak Tuh Dikosong Gak Tenggal Sekor Gampang Banget Nah Nih Gini Cari Ini Cuma Kita Lihat Dulu Warnanya Nah Dapet Enggak Malah Lebih Kepandas Warna Merah Merah Ini Bisa Cuman Kalau Nanti Warna Hitam Hilang Di Kepala Tuh Ada Bercak Merah Nggak Lagi Dapet Tidak Tidak enggak terlalu panjang tuh paten itu penilainya di apa ya sempurna semua juga dinilai warna ya apa juga dinilai cuman kan jadi bukan berkesan istilahnya kaget semua hampir sama aja sebenarnya yang beda apa sih bedanya ada buku nggak ada buku kan gitu kalau kalau bukan juga karya orang dan gitu nah iya terjadi nah iya karena itu dalam arti dengan tulisan tersebut orang paling enggak punya patokan ke arah yang lebih baik kan begitu biar biar ngejalur biar ngejalur iya biar nggak ngaco biar asal-asalan di semua baik-baik aja kita bicara cupangan bicara genetik di buku di kita bicara buku juga bukan ngebahas masalah itu hanya sebatas fenotif kan itu bila itu fenotif-fenotif apaan sih fenotif ya warna paling enggak lah warna lah bisa aja begini bisa dibilang marble bisa dibilang the Dragon kan dengan sepeng mereka ada gantung iseng regulasinya hehehe tergantung mata melihat warna tersebut semana sejauh mana gitu gitu Hai jadi bagi saya enggak ada masalah tuh Hai ke deal ya nanti paling nggak akhir buat nanti seminggu atau 10 hari sebelum-sebelum acara paling kan nanti kita sortir kembali mencari mana yang terbaik dari apa yang ini hanya-hanya baru ngasih dipandangkan kebangsigit gitu loh bukan berarti obel pelit ngomong bukan keremang baby kelapa adanya orangnya gitu loh Hai kuasnya kuas lu puas kan bil ya Oke ini kita kembaliin lagi nilai saya mulai Samurai nya Samurai kayaknya juga kurang-kurang naik Oh ya ini susah lagi makan waktu aja lagi Hai tuh hai 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 nah nih Samurai modelnya begini Samurai nya nih itu cuman ikan saya bilang masih Samurai masih belum belum jejak karena warna warna hitam di bawah perut di situ dia nggak naik gitu loh kalau yang Samurai saya bener kalau 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 pandangan saya pribadi dari pengalaman saya itu warna juga harus-harus agak ijo Oh ijo bukan agak hitam ya tapi agak-agak ijo-agak keijuan tuh kayak gitu tuh tuh Hai tuh Hai ini masih belum jadi ayang jadi udah laku masalahnya yang udah bagus-bagus udah berangkat udah udah berangkat jadi mohon maaf ya ya ROH Gimana nih Hai kau mau yuk bantu diri sendiri bantu saya bantu sendiri cari yang kualitas nih kita nanti tunggu 10 hari sebelum aja acara nah saya harus nyalon dulu saya salon dulu apa dulu kan kita harusnya perhitungan yang pertama kita latihkan dulu enggak selalu lebar nih bagus enggak gitu dulu dia harus kita lihat kembali ini ya gimana nya kita lihat kembali biar nggak jangan sampai salah meskipun kita enggak menang di arena paling kita puas punya pengetahuan pengetahuan itu dasarnya itu baru petarung jangan bicara 12-12 sobek itu bisa balik lagi berapa lama bisa kalau balik dia dia balik kalau dia balik cuma kalau kembali normal seperti biasa paling nunggu seminggu seminggu-seminggu selama enggak enggak kena apa bi namanya asal dia enggak di tulangnya pokoknya yang penting asal dia enggak nonggong di warung remang-remang aman oh ya bener itu udah kalau mulut aja dia balik-balik ini yang lima ribuan kalau dilihat dari usia segini ini paling bisa buat indukan nanti karena kalau lihat dari sisi perut dari warna dia enggak bakal naik lagi kecuali ada ada-ada ininya agak melitam dikit dia naik deh Oke gini dapati nggak bakal nggak bakal naik yang berarti yang rumah juga enggak berarti iya tapi kalau Bukes agak naik ke atas masih bisa asal ada Bukes di di kepalanya deh masih nemu deh Oh kalau perlah aja iya gitu di soalnya fullmax ini ya ya fullmax tuh cocoknya buat indukan indukan saya rasa cukup ya oke cukup ya bisa ambil ya dan saya minta tolong dibalikin lagi pada tempat semulanya ih jangan bahkan lah gue sebabat saya rasa cukup Bang Sigit juga puas atas penjelasan dan juga lihat sendiri kan bukan istilahnya ada-ada tuh enggak gitu nih walaupun merah mau saya turuni ini masih kurang sehat tapi dia nggak bisa solid apa maksudnya makanya enggak kasih kalau di bener-bener solid bakalan saya kasih gitu loh jadi saya juga istilahnya namanya usaha tuh saya juga berusaha yang apa adanya gitu kan dalam banyak hal jangan sampai woi jadi ribet doang gitu kan saya nggak mau kayak begitu orangnya Oke deal ya 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 berarti ya sip tapi enggak usah khawatir Insyaallah nanti siap siap oke siap Hai eh teman-teman semua mohon maaf sampai disini aja materi yang babeh menurut babeh sampai seperti itu sampai ketemu lagi nanti ya hehehe next pasti nah teman-teman itu dia tadi hasil konten kita hari ini ya Nah kita sempet eh tanya jawab tadi sama babeh iglis Nah sekarang kita tanya dulu ini sama Bang Sigitnya Bang Sigit gimana udah puas dengan penjelasan babeh iglis agak-agak tahu tangga regulasinya Oh gitu oh oh berarti ekor lebar itu belum tentu bisa ikut kontes ya nah itu iya udah tuh cuman cuman harus bertarung lagi takutnya kondangan doang tuh ya nih Bang Sigit suka ngelai tiktok juga dia nama akunnya Sigit ya jadi kalau kalian mau cari-cari ikan apa buat kontes atau apa bisa ke Bang Sigit juga gitu oke Bang Sigit ya thank you ya semoga sukses terus yuk teman-teman nah habis gitu aja mungkin teman-teman eh konten gua di pambang begis ya dengan ikan-ikan ikannya dengan ikan-ikan HMPK nya ya tuh ini udah di ember-emberin pokoknya kalau kalian kepo dengan ikan-ikannya babeh iglis atau pengen memiliki ikan-ikan HMPK nya babeh iglis langsung aja ke sini ke Jalan Brijif Ciganjur jaga-jaga karsu Jakarta Selatan ya di Maps ada Saung Cupang Ciganjur Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax